Nah, kuat kau ngomong Ku kasih nanti sama Ku ambil nanti uang 50 Ku kasih sama Bang Ale Baru ku videokan kakakku Kalau mandi Beredar sebuah video Yang Memperlihatkan Seorang bocah Sedang mengalami Kasus bully Terjadi Di daerah Medan Sumatera Utara Lebih tepatnya Saya tidak tahu pasti dimana Tapi menurut kabar yang beredar Di sosial media yang pertama Diposting oleh Warga Raya Nama Facebooknya Disitu jelas mengatakan Bahwa si bocah ini Mengalami Bullion Terjadi bullying Pemerasan dan pengancaman Terhadap anak Di bawah umur Lokasi kejadian Di lapangan sepak bola Samping Mary Home Desa Raya Warga Desa Raya Sangat resah Terhadap kelompok pemuda Yang mengatasnamakan Bestam Sudah berapa kali Melakukan tindak Kejahatan Di antaranya Melakukan bentrok Di SPPU Halilintar Melakukan penganean Terhadap dua orang pemuda Di lapangan sepak bola Desa Raya Dan penganean itu Sangat sadis Sampai kelamin korban Dibakar pakai rokok Dan korban Sempat opname Dan keluarga korban Mau menyelesaikan Secara kekeluargaan Melakukan Pemerasan terhadap Anak di Desa Raya Sudah sangat sering Terjadi perkelahian Terhadap anak Desa Raya Melakukan intimidasi Dan pengancaman Terhadap anak-anak Di bawah umur Agar masuk Kelompok mereka Seperti kejadian Video di atas Dan masih banyak Kasus-kasus mereka Dikutip dari Akun Warga Raya Dengan akun ini Kami wakili Seluruh warga Desa Raya Meminta maaf Kepada korban yang ada Bahwa pelaku Hanya oknum bajingan Dan sampah Masyarakat Di Desa Raya Dan kami Mohon kepada teman-teman Dan rekan semua Agar membentuk kami Warga Desa Raya Untuk Melaporkan Orang-orang Dan kelompok tersebut Kami warga Desa Raya Sedang berjuang Berjuang Untuk melaporkan Para pelaku kami Saat tersah Menghadapi kelompok tersebut Mohon bagikan Kepada grup Perlindungan anak Karena masih banyak Korban-korban Nah kuat kau ngomong Ku kasih nanti Sama Ku ambil nanti Uang 50 Ku kasih sama Bang Ale Baru ku Sidiokkan kakakku Kalo Mandi Kalo misalnya Nggak Dipakar aku Sama Dibunuh Sama Dipakar Rupaku Terdengar dari Pengakuan korban Yang tidak diketahui Namanya tersebut Bahwa Dia dimintai uang 50 ribu Dan dimintai Video kakaknya Sedang mandi Jika tidak melakukannya Si anak ini Akan dibunuh Itu merupakan Suatu ancaman Yang sangat besar Dan bisa Mengganggu mental Si anak tersebut Semoga Kasus ini Cepat dituntaskan Oleh pihak Kepolisian Karena memang Warga sekitar Takut Terjadi Pertempuran Adat Di daerah Situ Dan ini Beberapa Gambar Si pelaku Ada Abel Kataren Pelaku Utama Ada David Kataren Dan juga Ada pelaku Pengvideo Aleksandro Tarigan Ketiga pelaku Tersebut Semoga Cepat tertangkap Dan Semoga Keluarga Korban Bulin Dapat Diberi Ketabahan Terima kasih Telah Menonton Ketiga pelaku Terima kasih